Coba, misalkan perempuan lebih cantik mana sama istri-istriku? Hei, generasi moderno, pahek! Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo, buka-bukaan yuk. Jangan-jangan kamu kiri, jangan-jangan kamu... Jangan-jangan aku penjual nasi goreng, jangan-jangan kamu lurutis. Laknatullah kamu mati mengenaskan kamu saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah! Aku melakukan oleh Sugik selama ini bukan mubahala itu namanya sumpah serapah. Tapi Sugik menamai sumpah serapahnya sebagai mubahala. Sementara ada aturan resmi bagaimana cara mubahala. Dan lalu dia ngotot bahwa itu mubahala. Jelas dia sedang mempermainkan mubahala. Mempermainkan mubahala, mempermainkan ajaran agama. Mempermainkan ajaran agama, mempermainkan agama. Mempermainkan agama berarti menodai agama. Kan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ambapakadu. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya bengkakan. Di Sugik ini keserupan apalagi nih. Dia ngamuk-ngamuk di ruang sidang nonton mubahala ke semua orang. Padahal sebelumnya dia menjelaskan bahwa mubahala yang dia lakukan, selalu setiap mubahala yang dia lakukan, itu enggak sah, enggak sesuai dengan aturan mubahala. Yang selalu dia katakan itu, yang selalu kemudian dia ucapkan itu, ketika sudah mentok, tidak bisa berargumentasi apa? Sumpah serapah. Bukan mubahala. Tapi sumpah serapah. Oke lah, saya nanti akan jelaskan sedikit, di mana letak kekeliruan dan kekonyolan. Sugik Nuraharja ya. Kita cek dulu nih. Asik liatnya. Pengen ketawa. Sugik-sugik. Kesian. Kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai nabi ke-26, memakai jubah, memakai tungkat. Terus terdakwa melakukan mubahala terhadap mubahala. Kalau dia berani mubahala. Beda ya. Kalau Bapak Menteri jangan dianalogikan dengan orang aku nabi. Kalau ada orang aku nabi di depan saya, ini hak matalah mubahala tadi. Kan juga mungkin terdakwa mengatakan, mungkin saya ambilkan, bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. Katanya tadi begitu mubahala langsung percaya, tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya. Pertanyaannya tidak rupat sekali. Dipulak balik sama Jaksa. Coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang aku nabi, nas itu selesai, nggak bisa, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini. Nggak bisa, Pak Jaksa. Nggak bisa. Nggak apa Pak Ali, saksi terdakwa sudah menjawab. Kemudian terkait mubahala terakhir ya. Disampaikan di mubahala, di Youtube terdakwa ya, bahwa yang tidak percaya dengan Bapak Menteri akan dilaknat. Misalnya, apabila ada sekian banyak atau separuhlah masyarakat Indonesia maupun dunia yang nonton Youtube, tidak percaya dengan Bapak Menteri, apakah setamerta menurut mubahala ajaran Islam, orang tersebut separuh masyarakat Indonesia atau dunia ini akan dilaknat begitu saja. Sesimpel itu. Ini kan pertanyaan gak, ini kan pertanyaan abstrak. Wallah alam, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak yang kena azab. Bukan, kalau nggak percayanya mungkin ditahan, mungkin mending, sudah nggak percaya mencacimaki. Bapak Menteri, misalkan. Saya nggak percaya walaupun Bapak Menteri itu mubahala, tapi saya diem di dalam hati. Ya mungkin beda azabnya, atau mungkin apa beda. Tapi sudah nggak percaya, sudah gitu menggilah-gilahkan Bapak Menteri. Eh, dan gila, stres. Nah mungkin Wallah-Lah yang disolam. Jangan-jangan sudah ada itu yang diazab. Berarti dilaknat mereka ya? Iya. Itu ceklihat saya, siapapun. Mas Agung, silahkan mubahala, saya nggak punya pilihan. Saya nggak percaya apapun yang diucapkan Mas Agung. Nas itu sudah bagi saya, karena Al-Quran perdomanya. Di atas kepala itu Al-Quran. Maka, istitiasa saya melebar, meluas. Makanya kenapa banyak pejabat, rata-rata hidupnya berantakan rumah tangganya? Karena dia melanggar sumpah jabatannya. Al-Quran itu di atas kepalanya. Nggak ada. Ini bisa salah, bisa benar. Majelis yang mulia ya. Ini bisa salah, bisa benar. Tetapi kan mungkin 80% pejabat yang disumpah dengan Quran, masa pensiunnya, atau mungkin pasca pensiunnya, atau mungkin sebelum pensiun, sudah hilang keberkahannya. Anaknya narkoba, selingkuh istrinya, kecelakaan, macam-macam. Itu kan bentuk azab daripada mempermainkan Al-Quran. Gitu Mas Agung, itu istitiasa saya. Sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang ditadirkan kemarin. Baik. Bapak Mubala itu harus dua orang. Oke. Sehingga yang dilakmati itu ya, orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat. Pandangan. Oke, saya jawab dua poin ya. Pertama, oke, saya ikuti logikanya. Jaksa atau logikanya saksi agama dari Jaksa. Nah, okelah. Rukunya kurang. Karena enggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun Mubala itu, tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai. Pak Jaksa. Sebagaimana sholat. Sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa roh kata aja, enggak ada itu dalil menodai agama. Enggak ada ya. Paling cuma batal, ditegur. Kan begitu ya. Sama Mubala itu, kalau mau saya pakai logikanya jendengan, oke, saya setuju. Saya setuju. Enggak sah Mubalanya. Saya terima. Tapi jangan terus saya distempel penodai agama. Itu yang saya enggak terima. Nah, poin yang kedua. Mohon maaf ini, mohon maaf. Sekarang gini aja. Bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang Jaksa hadirkan waktu itu. Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini. Mubala itu harus dua orang. Dua, apa namanya? Dua pihak. Dan harus dilakukan di pengadilan, di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama. Bukan saya. Ada hakim. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Nah, gini. Saya demi Allah bukan penoda agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya? Saya penoda agama. Mumpung ada hakim. Mumpung ada dua belah pihak. Bagaimana kalau sekarang kita mau bahala di sini? Siapa yang dusta, dia dilakna. Saya bukan penoda agama. Saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah. Mana mungkin saya menoda agama. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, Pak Jaksa, Pak Penyidik, tetap ngotot Gus Nur penoda agama. Ya sudah, daripada buntu, ayo mubahala di depan Pak Hakim. Begini ya. Begini. Kalau kita main logika-logikaan. Itu kan di ruangan sidang itu semuanya main logika-logikaan. Kalau Sugik Nuraharja tahu bahwa mubahala itu tidak sempurna rukunya sama dengan batal mubahalahnya. Lalu, dia terus-menerus melakukan itu. Itu bukan hanya satu kali dia melakukan mubahala. Mubahala itu, wah! Nggak tahu. Sudah ada ratusan kali belum si Sugik Nuraharja. Selalu setiap apa yang kemudian bertentangan dengan dirinya, itu langsung mubahala. Ayo mubahala, mubahala. Mubahala sendiri. Selalu seperti itu. Wilpres dulu, ingat kan. yang kemudian dia diatasnya banyak Al-Quran. Mubahalah katanya. Anda itu bukan satu kali, Pak Sugik. Sumpah serapah itu namanya. Ya. Lalu kemudian kamu mengandalogikan. Anda menganalogikan dengan sholat. Kan itu juga tidak menjadi langsung saya penoda agama. Kalau kurang lukun. Paling batas sholatnya. Iya. Batas sholatnya kalau sekali. Artinya Anda tidak sengaja untuk kemudian menghilangkan rukun sholat. Misal niat. Takbiratul ikhram. Berdiri bagi yang mampu. Ya. Ruku. Tidak. Sujud. Lalu Anda hilangkan rukunnya satu. Apa Anda tidak sujud misal. Misal Anda tidak sujud di dalam sholat. Kan Anda mengandalogikan dengan sholat nih ya. Kalau Anda lupa hanya satu kali tidak jadi soal. Kalau lupa itu konteksnya kalau lupa. Tapi kalau Anda sengaja setiap Anda sholat itu lalu kemudian enggak sujud. Itu Anda mempermainkan sholat. Namanya. Mempermainkan sholat sama dengan mempermainkan agama. Mempermainkan mubahalah sama dengan mempermainkan ajaran agama. Mempermainkan ajaran agama sama dengan mempermainkan agama. Cok. Pas gak analoginya? Pas dong. Mubahalah kalau Anda lupa atau enggak tahu ya. Enggak jadi soal. Satu kali jangan banyak-banyak. Ini Anda sudah ratusan kali melakukan mubahalah. Sementara rukunnya Anda kemudian enggak penuhi. Anda terus melakukan itu. Seolah-olah mubahalah itu seperti itu. Itu bukan mubahalah. Itu sumpah serapah namanya. Sugi. Ya. Begitu. Artinya. Dia ngomong ke sana kemari segala macem. Enggak sah semua tuh. Mubahalahnya enggak sah. Paham ya? Tuh kali lagi. Ketika sugik tahu bahwa apa yang dilakukannya bukan mubahalah. Artinya tidak sah mubahalahnya. Dan lalu kemudian dia terus melakukan itu. Maka dia sedang mempermainkan mubahalah. Sama dengan mempermainkan ajaran agama. Sama dengan mempermainkan agama. Sama dengan menodai agama. Kan itu. Beda cerita kalau dia enggak tahu. Beda cerita kalau orang lain juga enggak mengingatkan. Beda cerita kalau dia hanya sekali melakukan itu. Dia berulang kali melakukan kekonyolan, kebodohan, ketololan itu. Seolah-olah itu benar-benar mubahalah. Semua orang juga sepakat mubahalah itu dua orang, bos. Ya. Kalau yang dilakukan oleh sugik selama ini bukan mubahalah itu. Namanya sumpah serapah. Tapi sugik menamai sumpah serapahnya sebagai mubahalah. Sementara ada aturan resmi bagaimana cara mubahalah. Dan lalu dia ngotot bahwa itu mubahalah. Jelas dia sedang mempermainkan mubahalah. Mempermainkan mubahalah, mempermainkan ajaran agama. Mempermainkan ajaran agama, mempermainkan agama. Mempermainkan agama berarti menodai agama. Kan itu. Hah? Kami ya? Dapur dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.